In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Teman-teman, salah satu amalan terbaik untuk menutup Ramadan kali ini adalah amalan hati, yaitu berupa kesucian hati dari penyakit ujub Ini penting karena ujub itu bisa menghapuskan semua amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Penyakit ujub adalah penyakit ketika seseorang bangga melihat amalnya Silau memandang dirinya dan dia merasa telah berjasa kepada Allah SWT dengan ibadah yang telah dia lakukan Dan penyakit ujub ini akan melahirkan Al-Kibr, yaitu kesombongan Memandang diri lebih hebat atau lebih suci atau lebih baik dibandingkan dengan hamba Allah yang lain Merasa diri lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT dibandingkan dengan hamba Allah yang lain Dan ujub itu bisa terjadi pada perkara duniawi Seseorang bangga dengan harta yang dia miliki yang kemudian melahirkan kesombongan Menjadikan dia meredahkan orang lain yang tidak memiliki sebanyak harta yang dia miliki Ujub bisa terjadi pada kekuasaan atau status sosial yang dimiliki oleh seseorang Dan ujub yang paling parah adalah ujub dalam masalah agama Ujub dalam urusan ibadah Allah SWT sangat membencinya Maka jika seseorang diberikan kemampuan dan taufik oleh Allah SWT untuk melakukan suatu amal salih Misalkan dia mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan Maka yang harus dia lakukan adalah memuji Allah SWT Berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT atas taufiknya yang menjadikan dia telah mampu menghatamkan Al-Quran sekian kali Dia harus meyakini kalau bukan taufik dari Allah Mustahil dia bisa menghatamkan Al-Quran Di dalam surat Al-Kahfi Allah SWT menceritakan tentang dua orang laki-laki Laki-laki yang pertama adalah seorang mu'min Dan yang kedua adalah seorang yang kufur kepada Allah SWT Laki-laki yang kufur ini diberikan nikmat oleh Allah SWT dua buah kebun Kebun yang subur dengan anggurnya Yang memberikan buah yang sangat lebat Kemudian dikelilingi oleh kebun kurma Dan di antara kedua kebun tersebut Ada air yang mengalir, ada sungai yang mengalir Dia bangga dengan kebunnya tersebut Sampai-sampai dia mengatakan Dia menyangka bahwasannya kebunnya ini tidak akan sirna selama-lamanya Dan dia tidak beriman kepada hari akhir Kalaupun hari akhir itu terjadi Maka dia akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah SWT Maka Allah SWT menjadikan kebunnya itu hancur Dia tidak mendapatkan sedikitpun hasil dari kebun yang dia banggakan tersebut Lantas temannya yang mu'min memberikan nasihat kepadanya Allah sebutkan nasihat ini Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39 Kenapa ketika engkau memasuki kebunmu Engkau tidak mengucapkan Masya Allah Semua ini terjadi Kebun ini bisa ada Karena kehendak Allah SWT Kalau bukan karena kehendak Allah Mustahil Mustahil Semua anugerah dan kenikmatan itu Bisa ada dan bisa dia rasakan La quwata illa billah Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT Ucapan ini Ucapan Masya Allah La quwata illa billah Kata para ulama Bisa menghilangkan ujub dari hati kita Hendaknya kita membacanya Dengan penuh penghayatan Dan penuh pemaknaan Bahwasanya Semua apa yang kita miliki Itu semua bersumber dari Allah SWT Kita sama sekali tidak memiliki andil Nikmat itu Bisa ada pada diri kita Dan selalu ada pada diri kita Kita sama sekali tidak memiliki andil Kalau Allah menghendakinya sirna Dia akan sirna Maka jangan pernah Merasa bangga Dengan Nikmat yang ada pada diri kita Seakan-akan Nikmat dan anugerah tersebut Itu Terjadi atau Dia muncul karena kehebatan kita Kehebatan kita dalam Termasuk dalam urusan ibadah Jangan pernah seseorang merasa bangga dengan Ibadahnya Kalau bukan karena pertolongan Allah Mustahil dia bisa Mendegakkan ibadah Al-Bagawi rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya syarhus sunnah Meriwayatkan Dari Hisham bin Uruah Dari ayahnya Jadi ayahnya ini Seorang salaf Yang sangat soleh sekali Disebutkan bahwasanya Ayahnya ini Jika dia melihat Sesuatu dari harta bendanya Yang Membuat dia takjub ya Atau ketika dia masuk ke Kebunnya Dan dia takjub dengan Keindahan kebunnya Dan Ranum Buah-buahan Yang ada pada kebunnya Dia Mengucapkan Masya Allah La quwata illa billah Semua ini terjadi Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah para salaf Mereka Mengakui Bahwasanya Segenap ni'mat itu Murni Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan itu Maka ni'mat Yang Allah Limpahkan kepada mereka Bisa terus menerus Mereka nikmati Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mencabut ni'mat tersebut Maka Renungkanlah Ungkapan Yang disebutkan Dalam Al-Quran ini Masya Allah La quwata illa billah Semua ini ada Dan terjadi Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga dengan ini Rasa ujub Yang ada di dalam hati kita Atau yang mungkin muncul Di dalam hati kita Bisa sirna Dan hilang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!